tes tes tadi gue nonton di belakangnya gue akuin setjen keren ya Fahmi namanya ya gue akuin setjen keren tapi gue ngelakuin DJP ya DJP bisa! jadi tadi gue ngimak di belakang di setjen itu bahwa si Fahmi bilang Raisa di tangan kiri mau dia di tangan kanan ini mereka berdua abis wah terbalik ya sama aja lah ini mereka berdua abis lahiran apa gimana? tangannya Fahmi kan gede ya gak kena bodo oke, gue mau ucapin selamat hari Sumpah Pemuda ya hari ini, tapi maaf ini bukan buat Mbak Suji WTJ ya, karena Mbak mudanya udah lewat ya tapi di hari ini, di lomba ini kita bisa ngeliat suatu fakta ya fakta bahwa semua yang ikut lomba itu yang muda-muda, tapi ini bukan menunjukkan bahwa yang muda itu yang berkarya tapi yang muda yang gak punya suara ya karena kita gak bisa nolak oke, selamat siang gue sebenernya agak kurang suka tampil di instansi di acara resmi gini disaksikan sama orang-orang hebat dan berbakat dan luar biasa kayak bagai kementerian keuangan ini ya karena gue ini adalah stand up comedian yang bahasannya itu simple sederhana dan gak berbobot ya dan gue juga gak bisa wewos berkeasi karena gue bahkan harus membatasi diri gue sendiri gue gak bisa ngomong jorok gue gak bisa ngomong titit gue harus menyensor kalimat gue sendiri ya maaf, sebelumnya panitia gak pernah ngasih tau kalau ini akan direkam jadi gue harus ngomong titit gue harus menyensor kalimat gue sendiri lagi ya gak ngerti lagi oke gak apa-apa ini yang gue takutin tampil di depan orang-orang hebat karena kita gak saling mengerti satu sama lain ya kalian ketinggian gue mau ngomongin sebenernya tapi terlepas dari semua yang gak gue suka tampil di panggung ini gue sebenernya sama sangat bangga dan seneng bisa tampil disini bukan karena gue dipercaya untuk mewakili DJP bukan karena gue tampil di panggung yang cukup gede ini tapi karena gue dapet SPD ya buat juri yang masih awam dalam dunia perPNSan dan gak tau apa itu SPD SPD itu adalah kehidupan ya terutama buat gue perlu kalian ketahui gue ini adalah CPNS dan belum menerima SKCPNS itu kayaknya teman-teman sepenanggungan ya jadi kita gue dan teman-teman seangkatan gue masih dibayar 850 ribu setiap bulannya yang barusan itu bukan materia tapi itu cuma curhat aja jadi gak usah ditungguin kapan lucunya gue tau kita harusnya bersyukur dan gak mau pertanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita tapi gue juga udah gak sabar pengen bisa membahagiai keluarga kecil gue ya gue udah gak sabar ingin bisa menafkai anak dan istri tetangga ya maksudnya anak istri dan tetangga ya anak istri dan tetangga karena menurut hadis menurut hadis itu kita gak boleh membiarkan ada tetangga kita yang kelaparan disaat menurut kita sendiri buncit disaat menurut kita sendiri kekenyangan ya maaf oh yang buncit buncit gak bermaksud menyinggung gak kena lagi makasih makasih bangga kan buncit kalau yang barusan itu gak begitu lucu itu gak apa-apa ya karena itu bukan materi gue itu materi titipan ya titipan Allah Tuhan semesta alam jadi ngomongin masalah titipan gue juga dititipin sama salah satu kasubdit di DJP yang gue juga gak tau yang mana ibunya ya jadi gue dititipin bahwa gue disuruh ngebahas kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah terkait dengan US dan China yang sedang bermasalah bu saya nyerah karena saya gak bisa gak mungkin gue sebagai pelaksana ngebahas mengenai ekonomi di depan para penggawa kementerian keuangan ya ahlinya ekonomi tunggu tangan buat kementerian keuangan gue tapi gue gak nyalahin ibu yang ditipin wanteri mengenai kondisi ekonomi ini ya karena beliau cuman gak tau aja kalo gue ini sebenernya jagoan ngebahas eh kambing sama cabe-cabean ya bukan kondisi ekonomi gue sebenernya pengen banget ngebahas cabe-cabean tapi karena gue tau ini acara resmi dan gue tau banyak ibu-ibu disini ya gue takut mereka tersinggung karena muka-mukanya ibu-ibu disini itu pernah daftar cabe-cabean tapi ditolak ketuaan terus dirasa mereka udah gak bisa boceng bertigaan ya pasalnya kegedean dan yang paling terakhir mereka dirasa udah gak pantas pake celana gemes ya oh celana macen apalagi tuh tapi gue sedikit saran buat kalian yang pengen pacaran sama cewek-cewek cantik seksi sekelas cabe-cabean tapi ingin hidupnya berkah ya itu kalian nongkrong di tempat paling gaul di lingkungan kalian dan kalian tunggu di musholah pas saat azan karena kalo disitu ada cabe-cabean yang dateng pas lagi azan mungkin mereka masih bisa diselamatkan ya oke gue disini gue berharap banget bisa menang tapi bukan demi membanggakan DJP bukan demi kebanggaan gue sendiri tapi supaya gue punya engkos pulang ke Tangerang ya karena 850 ribu gak pernah cukup sampe akhir bulan sekian dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh